Pasca kasus potor siswa SMP yang dibawa gabur orang yang tidak dikenal, Kasatera Skrim Polres Tanja Barat AKP Fransep Tiawan Sipayu mengatakan, kasus tersebut tegak dilakukan penyelidikan lebih mendalam. Pasca laporan terkait kasus potor pit perah milik siswa SMP di Kuala Tunggal yang dilarikan oleh orang tidak dikenal. Hingga saat ini, kasus tersebut masih terus berproses dan ditagadi oleh pihak Polres Tanja Barat. Kasatera Skrim Polres Tanja Barat AKP Fransep Tiawan Sipayu menjelaskan, terkait kasus ini, pihaknya tengah melakukan pendalapan sebab kasus tersebut dianggap penipuan. Buat pertanyaannya, ya pada saat hari ini kita dari Kasatera Skrim Polres Tanja Barat sudah menerima laporan dari korban dan orang tuanya dan sampai sekarang ini kita masih mencari informasi membutuhkan barang bukti terkait aduan mereka yang dimana motornya hilang dan kemungkinan besar di gelapkan orang yang belum dikenal. Berarti motornya jadi siapa? Motornya motor apa kendaraan jenisnya? Metik? Untuk motornya motor metik. Berarti dalam proses lah bang? Ya, saat ini dalam proses. Proses untuk kecarian. Dari pengakuan orang tua korban, pada saat pulang sekolah, anaknya meminjam motor sebentar untuk pergi berpangklereng ke rumah temannya. Namun pada saat ingin pergi, ia berjumpa dengan salah satu tempatnya yang sudah berponcengen bertiga. Dikarenakan ia sendirian, salah satu diduga pelaku meminta tolong diantar ke jalan parit gompong. Namun setelah itu, diduga pelaku meminta korban untuk turun sebentar serta meminjam motor korban dengan bonus untuk mengambil televisi sebentar.